Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys apa kabar kalian semuanya tentunya Harapannya kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu Hai guys hari ini saya ingin memberikan satu solusi Buat teman-teman yang senang live streaming bernyanyi di tiktok Namun ada kendala pada smartphone atau handphonenya Karena tidak memiliki fasilitas OTG seperti umumnya Biasanya kan kalau OTG itu ada di pilih jaringan lainnya Nanti ada OTG diaktifkan Ini ada beberapa handphone yang tidak ada tombol untuk mengaktifkan OTG Contoh Yang ada di saya ini adalah Redmi 9A Dan ada juga Redmi A2 Lite Ini tidak ada Apa namanya untuk tombol pengaktifkan OTG Dan diatur pun Debook USB nya tidak ngaruh Nah ini ada dua handphone ini Tidak bisa Seperti handphone Yang lain Dan kebetulan Dua handphone ini adalah Mengadopsi Mini USB Bukan TFC ya Soketnya mini USB Yang bawah ini Ya dua-duanya ini Jadi Yang maklum ini kan Handphone kentang Tapi Untuk TikTok lumayan Sudah saya Coba gitu guys Jadi Begini solusinya guys Jadi kalau Kesulitan untuk Untuk Connect Mengonekan OTG Jadi begini caranya Ikuti sampai dengan selesai Simak Jangan di skip-skip Jangan di skip-skip Agar Mudah dipahami Oke guys Baik Mari kita Ikuti Sampai dengan selesai Semoga bermanfaat Nah di hadapan saya ini Ada dua handphone Ini Redmi 9A Yang ini Redmi A2 Lite Ini sama-sama mengadopsi Untuk konektor chargingnya Yang di bawah ini Menggunakan Mini USB Ini juga sama Mini USB Ya Karena disini Tidak ada menu Untuk mengaktifkan OTG Maka Saya pun sudah pusing Nyarinya sudah tidak ketemu Akhirnya saya mendapatkan solusi Begini Jadi ada Tambahan Software Di dalamnya Jadi tinggal Ambil di Playstore Nah ini Saya coba ambil Di Playstore Lihat di Playstore Nah di Playstore Ini sama nih Dua-duanya ini Saya ambil di Playstore Nah Ketik aja di Playstore Itu Audio Relay Audio Relay Nah Ini sudah Sudah nongol tuh Ini juga sama Audio Relay Nah ini Tuh Karena di Saya sudah saya install Kita tinggal buka aja Ya guys Tuh Ini kan sudah ada Buka Ini kesama Buka Tinggal buka aja ya guys Jadi Kita ambil yang ini aja Buat Contoh Nah ini kita buka ya Karena sudah di install Kita buka Jadi Settingannya seperti ini guys Sebenarnya Tidak perlu di setting Setting lagi guys Tinggal kita Jadi pada waktu awal Aplikasi digunakan Itu tinggal kita Izinkan Izinkan Aplikasi ini Gitu Dan selanjutnya Paling Coba dikontrol Disininya nih Ini kan di Audio Relay tuh Audio Relay Nah disini ada Namanya Penambatan Penambatan USB Penambatan USB Ini diaktifkan guys Terus lanjut di bawahnya Laporan Penggunaan Dan kesalahan Nah ini diaktifkan Supaya nanti Kalau ada salah Dapat notif Gitu guys Nah Untuk yang Servernya Ini Gak usah guys Gak usah diutak atik lagi guys Gitu Maring ini Lihat aja nih Ini kan Nah ini Mikrofonnya Posisinya di Streaming Stream your mic To another device Itu aja Ya Yang lain-lain Udah gak ada lagi Oke guys Jadi Ini kita keluarkan ya Udah kita Back aja Back Nah sekarang Kita konekkan Tonkatnya ya Atau Dongle OTG Nah seperti ini OTG nya ya Ini OTG Ini bukan Type C ya Ini yang Mikro Mikro USB Kalau yang Dia agak Topal Ini Setengah Bulat Ini Mikro USB OTG Nah Di saya Sudah ada Ini Apa Soundcut ya Ini sudah ada Soundcut nih Ini soundcut Nah Kebetulan Soundcut ini Sudah saya Modifikasi Agar bisa Connect Untuk Dikonekan Di mixer Jadi saya Gak perlu Yang mahal-mahal Tapi memang Kalau mana Ini adalah Mono Yang penting Dapat audio Bagus aja Walaupun Gak Terima Gak 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 Sekarang Maksudnya Kita Konekan OTG Mikro USB Nah ini kan ada Tidak Ini kan ada suara Ya guys Ya Nanti gampang kok Kalau dia bekerja atau tidak Sekarang kita Connectan Antara Mikro USB UPG ke dongle sound card USB kita konekkan sini nah ini kan ada suara guys kalau dia dicolokkan hilang suaranya berarti sudah connect dengan USB nya kita tunggu nah hilangkan suaranya guys Oke Oke sekarang saatnya kita konekkan di di apa namanya mixer ya guys Oke kita konekkan di mixer aku melihat yang ada yang mengejar-menyerah aku menekan dulu ya dengan all your music and arrangement you don't know shit shut your mouth you can save it I'm the same through the goddess come up from the basement a hundred-fives-hundred weeks didn't change it experiment development intelligence and patience I'll do it all again cuz I never feel complacent let's keep the good vibes positivity contagious I'm never sekarang waktunya kita pasang bagian kabel ini yang warna merah ini microline-in input tapi ini saya sudah modifikasi ya guys karena tadinya untuk digunakan untuk prosesor jadi pegangan yang ada di guni sudah saya buang pada bagian oke nah ini output ini output dari mixer pakai j3,5 oke kita colokan disini nah ini ini colokan untuk audio ini warna hijau di sini nih warna hijau ini output audio dari handphone ini kita kita colokan disini ini kembali ke mixer mixer ya jadi yang ini tuh dari output mixer yang ini output dari handphone masuk ke mixer nah masuk ke sini ya oke yang selanjutnya ini laptop untuk musiknya ya guys nah gitu aja guys nah ini sudah terdengar nih suara di headphone ada suara ini di headphone sudah ada suara kan nah jadi begitu aja guys jadi jangan berkecil hati yang menggunakan handphone kentang kayak model handphone Redmi 9A dan ini ada eh apa namanya Redmi A2 Lite tetap bisa kita konekkan 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 ke mixer atau sound card dengan bantuan audio relay software tinggal di download di playstore nanti untuk untuk mau tahu kualitasnya silahkan sambangnya saya di tiktok saya video susanto channel juga oke guys untuk mau mendengar hasil daripada sound system dari oshima mikro USB otg saya bisa pun gunakan kon analysasi di微 smooth mix audio relay dari Playstore dilatuhkan di download semoga bermanfaat guys terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye